Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, kembali lagi bersama dengan kakak Dian di video pembelajaran hari ini Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai komposisi fungsi Namun, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai materi komposisi fungsi Adik-adik harus tahu dulu, apa sih definisi dari komposisi fungsi itu sendiri? Jadi, komposisi fungsi adalah susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan Misal F adalah suatu fungsi dari A ke B, dan G adalah suatu fungsi dari B ke C Maka H suatu fungsi dari A ke C itulah yang disebut sebagai komposisi fungsi Yang dinyatakan dengan bentuk G.F atau F.G Tanda dot atau bundaran itulah yang disebut dengan komposisi Nah, berikut ini adalah gambar contoh penjelasan untuk komposisi fungsi F.G maupun G.F Baik, untuk lebih jelasnya, ayo simak pengerjaan soal dari kakak berikut ini Contoh pertama, diketahui G 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 dan F sama dengan 2,7, 4,5, 6,3, 8,1 Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk komposisi F.G dan G.F Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah yang bisa dilakukan adalah melalui gambar seperti berikut F.G sama dengan F dalam kurung G Berarti G yang ditulis terlebih dahulu yang mana dimulai dengan angka awalan dari G semua Sehingga pada lingkaran pertama ini, saya menuliskan angka 1, 2, 3, dan 4 Kemudian di lingkaran kedua, saya menuliskan angka urutan kedua dari G semua Seperti 2, 4, 6, dan 8 Selanjutnya, sebelum berpindah ke lingkaran ketiga Untuk menulis angka urutan kedua dari F Maka, angka urutan pertama dari F masih tetap ditulis di kolom kedua Dengan catatan, jika sudah terdapat angka yang sama Maka, angka tersebut cukup ditulis sebanyak 1 kali Sehingga, karena angka awalan F sama dengan angka sebelumnya Maka, berikutnya kita pindah ke lingkaran ketiga Untuk menulis angka urutan kedua dari F Yaitu 1, 3, 5, dan 7 Setelah ditulis semua angka-angkanya Maka kita hubungkan tiap lingkaran tersebut Dengan menggunakan anak panah Berdasarkan F dan G yang ada dalam soal Setelah itu, untuk menentukan yang mana komposisi fungsi Dalam hal ini F dan G Maka kita lihat anak panah yang saling terhubung Tanpa putus dari lingkaran pertama sampai lingkaran ketiga Sehingga, angka pada lingkaran pertama dan angka pada lingkaran ketiga itulah Yang disebut sebagai komposisi fungsi Sehingga, dari penjabaran tersebut Diperolehlah bahwa F.G itu sama dengan 1,7, 2,5, 3,3, dan 4,1 Oke, sama seperti pengerjaan soal yang tadi Untuk mengerjakan soal ini juga bisa dilakukan melalui bantuan gambar Seperti berikut G.F sama dengan G dalam kurung F Berarti F yang ditulis terlebih dahulu Yang mana dimulai dengan angka awalan dari F semua Sehingga, pada lingkaran pertama ini Saya menuliskan angka 2, 4, 6, dan 8 Kemudian, di lingkaran kedua Saya menuliskan angka urutan kedua dari F semua Seperti 1, 3, 5, dan 7 Selanjutnya, sebelum berpindah ke lingkaran ketiga Untuk menulis angka urutan kedua dari G Maka, angka urutan pertama dari G masih tetap ditulis di kolom kedua Dengan catatan, jika sudah terdapat angka yang sama Maka, angka tersebut cukup ditulis sebanyak 1 kali Sehingga, karena angka awalan G 1, 2, 3, dan 4 Sementara angka 1 dan 3 sama dengan angka sebelumnya Maka, cukup menambahkan saja angka 2 dan 4 Berikutnya, kita pindah ke lingkaran ketiga Untuk menulis angka urutan kedua dari G Yaitu 2, 4, 6, dan 8 Setelah ditulis semua angka-angkanya Maka, kita hubungkan tiap lingkaran tersebut Dengan menggunakan anak panah Berdasarkan F dan G yang tentu ada dalam soal Setelah itu, untuk menentukan yang mana komposisi fungsi Dalam hal ini G.F Maka, kita lihat anak panah yang saling terhubung Tanpa putus dari lingkaran pertama sampai lingkaran ketiga Sehingga, angka pada lingkaran pertama dan angka pada lingkaran ketiga Itulah yang disebut sebagai komposisi fungsi Nah, dari sini diperolehlah bahwa Hasil dari komposisi fungsi G.F Itu sama dengan 6,6 dan 8,2 Oke, selanjutnya kita lanjut di contoh soal kedua Diketahui Fx sama dengan 2x tambah 1 Dan Gx sama dengan x kurang 4 Tentukan F.Gx dan G.Fx F.Gx sama dengan F dalam kurung Gx sama dengan F Dalam kurung Gxnya diganti dengan x kurang 4 Sama dengan Fnya diturunkan 2x tambah 1 Sama dengan 2x kurang 4 Atau dikali x kurang 4 ditambah 1 Sama dengan 2x kurang 8 ditambah 1 Sehingga menghasilkan 2x kurang 7 Sementara itu G.Fx sama dengan G dalam kurung Fx Sama dengan G Fxnya diganti 2x tambah 1 Sama dengan Gx yang diturunkan x kurang 4 Sama dengan 2x tambah 1 kurang 4 Sehingga menghasilkan 2x kurang 3 Selanjutnya kita lanjut di contoh soal ketiga Diketahui Fx sama dengan 2x kurang 7 Dan Gx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 1 Tentukan komposisi fungsi dari F.Gx F.Gx sama dengan F dalam kurung Gx Sama dengan F Gxnya diganti dengan x kuadrat tambah 3x kurang 1 Sama dengan Fnya diturunkan 2x kurang 7 Kemudian sama dengan 2 Xnya diganti dengan x kuadrat tambah 3x kurang 1 Kali masuk sehingga menghasilkan 2x kuadrat tambah 6x kurang 2 Oke selanjutnya kita lanjut di contoh soal keempat Diketahui fungsi Fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4 Dan Gx sama dengan x tambah 1 Tentukan F.G2 F.Gx sama dengan F dalam kurung Gx Sehingga F.G2 sama dengan F dalam kurung Gxnya ganti x tambah 1 Kemudian F dalam kurung Xnya ganti 2 Tambah 1 Sehingga nanti nilai xnya pada Fxnya itu diganti dengan 3 Menghasilkan 3 kuadrat tambah 3x 3 dikurang 4 Sehingga menghasilkan F.G2 nya sama dengan 14 Mungkin itu saja pembahasan kakak hari ini Untuk mengetahui sejauh mana adik-adik semua memahami apa yang kakak jelaskan Kakak Dian sediakan soal nih Sebagai latihan untuk dikerjakan di rumah Disimak ya soalnya dengan baik Jika Gx sama dengan 3x tambah 7 Dan G.Fx sama dengan 15x kuadrat kurang 6x tambah 19 Maka berapa sih rumus fungsi Fx nya? Nah sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya Matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh